Kurang-kurangin sih, akunya aku juga gak mau kayak gini terus gitu, aku pengen punya private life Sebelum tinggalkan sinetron ikatan cinta, permintaan maaf Amanda Manopo untuk fans ikatan cinta terakhir kalinya, tuai tangisan Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Amanda Manopo membuat isyarat akan meninggalkan sinetron yang dibintanginya, ikatan cinta Ini terlihat saat lawan main Arya Saloka itu, menuliskan kata postingan terakhir untuk cerita Andin Andin adalah karakter yang dimainkan Amanda Manopo di sinetron ikatan cinta Di dalam kisahnya, belum lama ini, istri Aldebaran Arya Saloka itu baru saja melahirkan anak pertama Postingan terakhir untuk cerita Andin yang penuh rasa ini Membuat pemilik raga ini lelah, kata Amanda Manopo Dikutip dari Instagram Story, Senin 16 Mei 2022 Sebenarnya, ini bukan kali pertama Amanda Manopo memberikan isyarat akan meninggalkan sinetron ikatan cinta Sebelumnya, artis 22 tahun itu pernah curhat soal jalan cerita yang monoton Jalan cerita ini sudah tidak ada rasa, adegan-adegan gak penting Dan pengolahan kata hanya menambah durasi Hujar Amanda Manopo pada tanggal 16 Mei 2022 Bahkan, Amanda Manopo mencetuskan ide agar salah satu karakter di jalan cerita itu dibikin selesai Tak hanya soal jalan ceritanya, namun juga pemain utamanya Dilansir dari banjarmasin.co.id Dari Instagram netinu.tv Garis bawah ofisial Senin 16 Mei 2022 Ria Saloka ungkap kondisi Amanda Manopo Yang terpapar COVID-19 Atau yang dipanggil Omikron Semoga cepat membaik Pemeran Andini Karisma Putri Dalam sinetron ikatan cinta Amanda Manopo Umumkan terpapar virus COVID-19 Lewat unggahan Instastory Instagram Pada Senin 16 Mei 2022 Dalam unggahan itu Amanda Manopo terlihat tengah berada di sebuah ruangan Untuk menjalani isolasi mandiri Setelah positif COVID-19 Amanda Manopo tidak menyebutkan gejala awal yang dialami Ria Saloka yang sedang jauh dari Amanda pun Harus pulang untuk menjemput Amanda Setelah sampai di rumah sakit Ria Saloka tampak perhatian saat Amanda Manopo ungkap kondisinya Di lain sisi Amanda Manopo mengungkapkan Usai diri positif COVID-19 Shooting sinetron ikatan cinta Amanda Manopo menunjukkan hasil tes PCR Dan beberapa vitamin Selain Amanda sakit Pemeran Elsa dalam sinetron ikatan cinta Dulu pernah COVID-19 Kedua sakit dikabarkan saat shooting ikatan cinta Amanda Manopo untuk sementara tidak tampak Dalam beberapa episode ikatan cinta Keduanya diliburkan hingga dinyatakan sembuh Sementara nasib sinetron ikatan cinta menyenangkan Setelah pemeran Amanda Manopo libur shooting Alur cerita dibuat berbeda dengan sebuah peristiwa yang menimpa keduanya Dalam beberapa episode terakhir Amanda Manopo diceritakan terjatuh dari panggung Dan mengalami pendarahan di bagian kepala Sehingga harus dirawat di rumah sakit Akan tayang malam ini Panggung konser Gebiar RCTI 2022 Yang digemparkan oleh artis kesayangan pemirsa Yakni Amanda Manopo dan Arya Saloka Host Gebiar RCTI 2022 Yang tayang di RCTI Plus Juga ikut bernyanyi Mendengar lagu yang Amanda Manopo dan Arya Saloka Suara emas yang Amanda Manopo punya Bikin para fans ikatan cinta ikut bernyanyi Artis cantik ikatan cinta yang kini Kerap dijodohkan dengan Arya Saloka Oleh para fans Ini membuat fans ikatan cinta Ikut gemparkan panggung konser Gebiar RCTI 2022 malam ini Rupanya ini bukan pertama kalinya Amanda Manopo dan Arya Saloka Gemparkan konser Gebiar RCTI 2022 ini Bahkan para penonton Gebiar RCTI 2022 itu Bertepuk tangan kagum akan suara Amanda Manopo dan aktingnya Iyah bahkan ada penonton yang menangis Ketika mendengar suara melo Amanda Manopo Waduh kenapa ya bikin air mata bercucuran Ungkap fans ikatan cinta Tak hanya itu Penampilan Amanda Manopo dan Arya Saloka Bahkan tuai pujian netizen Penonton Gebiar RCTI 2022 Mendengarkan lagu Aku Bukan Jodohnya Itu Yang dinyanyikan oleh Amanda Manopo Berhasil buat penonton heboh Salah satu youtube fansnya mengunggap penampilan Amanda Manopo itu Di acara Gebiar RCTI 2022 Bahkan saat ini videonya hampir mendekati 1 juta penonton Kita kembali kita lihat visinya masih sama atau tidak Tapi jadi arti masih ada kemungkinan ya? Kemungkinan pasti Amanda Manopo banta punya hubungan spesial dengan Arya Saloka Video kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka Sempat bikin geger publik Mereka diduga menjalin hubungan spesial Padahal Arya Saloka sudah beristri Amanda Manopo dan Arya Saloka Memang menjadi pasangan di sinetron ikatan cinta Banyak yang menuding keduanya terbawa perasaan Menengok video wawancara pada akhir 2020 Amanda Manopo menegaskan bahwa hubungannya dengan Arya Saloka Cuma sebatas rekan kerja Di sini kita sama-sama kerja saja sih Fokus sama kerja Fokus untuk membahagiakan orang-orang di rumah Cari duit saja Kata Amanda Manopo Terus Kala kemistri kita sama-sama dewasa ya Jadi gak perlu jalanin kemistri apa-apa Sambungnya lagi Bukan cuma itu saja Mantan kekasih Billy Siaputra ini Juga mengaku sebetulnya sempat risih Diminta beradegan mesra dengan Arya Saloka Yang berperan sebagai Aldebaran Saya berat Ada adegan romantis gendong-gendongan Penonton banyak yang suka Cuma itu saja yang berat Kasihan dianya Kasihan sayanya juga yang gak nyaman Tutur Amanda Manopo Selebihnya Amanda Manopo hanya meminta Untuk tidak menyangkut pautkan pekerjaan Dengan kehidupan pribadi Tidak ada yang spesial dari hubungannya Dengan Arya Saloka Kalau misalkan dijodohin secara real life Kehidupan pribadi Berarti itu netizen yang bodoh Karena gini Semua sudah menemukan pasangan masing-masing Kenapa harus dijodoh-jodohin Ujar Amanda Manopo